Intro Halo, it's story time Storyteller aku hari ini bersama seseorang yang udah Banyak banget pengalamannya di dunia pertelevisian Indonesia pastinya Dari FTV, sinetron regular, sampe stripping Apakah rajanya pada masa itu? Siapakah dia? Pasti kalian semua kangen kan? Pengen dia balik lagi segera ke layar kaca Dia adalah Bunga Zainal Hai, apa kabar? Baik Thank you, sudah mau berada di sini, jauh-jauh ke sini Aku yang thank you, bisa ngobrol-ngobrol loh Kita udah lama ya, gak ngobrol, padahal sebaru ya Ngobrol panjangnya kayaknya baru ini Oke, Bunga hari ini kita mau ngomongin 3 story Kehidupan Bunga Zainal Life After Marriage Dan yang ketiga Cinta Bunga Zainal Tapi sebelum itu aku pengen kita ngobrolin tentang masa lalu nih gitu kan Bagaimana awalnya Bunga terjun ke dunia entertain Itu umur berapa sih pertama-tama banget? Pertama banget itu di umur 13 tahun, 14 tahun tuh kak Jadi aku kayak ikut-ikut kakakku Sebenernya sih yang lebih kecimpung di dunia entertain tuh kan kakakku Awalnya Awalnya kan Jadi aku nemen-nemenin dia syuting, nemen-nemenin dia casting Dan after that Kayaknya orang castingnya pada saat itu tuh Lagi musimnya ABG Jadi aku disuruh casting Coba deh gitu Pas umurnya banget nih Akhirnya aku coba-coba iseng-iseng casting Dan Puji Tuhan banget langsung Dapet peran yang cukup bagus pada saat itu Yaudah dengan beriringnya waktu Yaudah aku ikut casting-casting terus Udah deh Akhirnya keterusan Sinetron pertama tuh apa? Ingat kak? Sinetron pertama itu Curi pandangan cari perhatian Aku gak apa-apa sih ngomongin PH-nya Oh iya ya gak apa-apa ya Lebih ke judul kali ya? Lebih ke judul ya Jadi pertama kali itu langsung dapet stripping sih kak Jadi pertama kali Dulu masih weekly gak sih? Udah, udah mulai stripping Udah mulai stripping Tapi jarang banget Dan itu cuma 30 menit kalau gak salah Jadi stripping 30 menit di salah satu PH Terus abis itu Lumayan naik tuh kak Secara rating Iya secara rating disitu juga cukup bagus Akhirnya aku Mulai lagi main Sinetron weekly Judulnya itu Apa ya aku sampe lupa tuh Gadis Perawan desa Perawan desa Itu yang pick point kamu membuat langsung Lumayan dilihat lah Iya langsung lumayan dilihat Jadi kebetulan jadi peran utama juga Udah deh abis itu melipir ke Abis itu saya dibusuhin Tapi kamu tuh lupa-lupa inget kak Jadi jaman dulu tuh Aku tuh pernah casting dulu di MD loh Yes yes I know I know di awal-awal kan Di awal-awal Karena kita mungkin belum banyak sekali produksi Jadi emang Ya belum kan Dan aku keep in touch with mama Pastinya selalu kan Selalu hubungan sama mama Jadi aku tuh casting berapa kali di MD tuh Gak pernah lolos kak Oh my god kamu segitunya sama aku Bukan gak lolos Belum Karena kita masih baru banget kan Jadi emang masih Memilah-memilah peran kan Iya iya Jadi aku bener-bener casting berapa kali tuh Gak akan terima Jadi akhirnya aku Melipirlah ke PH sebelah Dan abis sinetron itu Mulai dipanggil lagi sama MD gitu Terus dia pindah Dan saya dimusuhin lumayan lama loh Gitu Tapi maksud aku gini Kita tidak menyalahkan kontrak kan Iya 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 Kamu kan gak eksklusif waktu itu Gak eksklusif Kamu juga kontrak perjudul Jadi masih fair-fair aja sih Kalau kita perpindah-pindah Sebenarnya Sebenarnya memang gak perjudul Tapi judulnya Kontraknya udah kontrak hati pada saat itu Oh my god Tapi belum pacaran Belum ya Belum tapi udah posesif gitu loh kak Jadi kalau misalnya udah Dia yang bentuk Aku gak boleh lari kemana-mana gitu loh Tapi aku Which is Kayak permisi dulu nih Mau main kan di MD gitu-gitu Cuma aku pikir kan kesempatan ya Gak datang dua kali Dan abis itu di MD juga sinetron Aku panjang banget Panjang banget Suci ya awal ya Iya First one suci Langsung Ya gak kalah jauh Iya rati Satu dua tiga Satu dua tiga Dan panjang banget Hampir 300 episode Jadi aku bersyukurnya Oh iya pernah terjun juga Di dunia stripping yang panjang Jadi itu kesempatan banget buat aku Gitu deh Tapi dia ngambek terus lama gak? Lama ngambek Tapi kubiarkan aja ngambek Tapi tetap dikejar ya berarti ya Tetap dikejar Tetap dikejar Itu kamu berarti umur 15? 16? Umur 16 Umur 16 tahun Masih muda sekali ya Masih muda Terus aku ngerasa bahwa umur aku nih masih talented banget Jadi masih banyak banget kesempatan yang masih aku coba Yaudah akhirnya aku bilang Aku mau syuting dulu deh Aku mau ini dulu gitu loh Kamu kan syuting Syuting sempet FTV juga kan Iya FTV Kehidupan kamu berikutnya nih Bunga Zainal Kamu langsung menikah tuh muda kan? Muda Umur berapa tuh? 20 tahun 20 tahun Apa yang membuat kamu Langsung oke Atau langsung Kamu kan itu hati pik banget kan? Lagi Lagi bagus banget karir kamu Kamu menikah Dengan segala konsekuens Dan kamu tau konsekuens ya kan? Pasti Apa di benak pikiran kamu yang membuat No 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 I move to the next step Kenapa? Mungkin karena Aku bilangnya husband kali ya sekarang ya Rame husband Karena my husband juga Take care banget sama aku Kak Jadi Even dari karir aku Kehidupan pribadi aku Dia bener-bener take care banget Dan Dia memberikan kesempatan kok ke aku Jadi Aku masih muda banget Aku dikasih kesempatan untuk berkarir Cuma mungkin ada Waktunya juga Mungkin dia mikir Udah nih lo udah Udah cukup juga nih Main sinetron Stripping Iklan dan lain-lain Kayaknya Lebih asik Atau lebih Dibuka Pandangannya Bahwa nikah muda itu tuh Lebih enak loh Gitu Pertamanya dia mikir kayak Ya udahlah ya Kita nikah aja Mungkin Dianya juga gak mau ngelepasin gue sih Kak Kayaknya Tapi setelah menikah Kamu sempet break lama kan? Shooting Apa sempet shooting dulu? Masih lanjut shooting sih Kak Karena kan aku masih ada beberapa kontrak tuh Kak Waktu itu sama MD juga Jadi aku diem-diem menikahnya Pantesan saya juga gak tau loh Ternyata Saya juga gak tau loh Jadi aku menikahnya diem-diem Aku habisnya kontrak dulu Kak Sama MD Jadi ada beberapa judul yang aku selesaikan dulu Jadi habis itu aku bener-bener cut Gitu Nah itu kamu break Sekitar berapa lama? Kalau shooting-shooting Sinetron itu sekitar tujuh tahunan lah Kak Wow lama loh Lama ya Karena aku fokus banget Sama anak-anak juga sih waktu itu Ya Tapi kamu ada rasa Kangen gak? Pasti kalau itu Kangen Kangen banget sih Karena kan dunia ini yang membesarkan kamu Dari Nol ya Dari nol kita bisa bilang bahwa Dan I see you itu Bukan cuman kamu main Bagus jadi bintang No You enjoy doing it Iya Karena kamu merasa it's your life Karena dari awal sebelum nikah pun Aku juga udah bilang Kak sama dia Bahwa aku Gak mau totally Stop banget dari dunia entertain Karena aku tau banget gitu Ini dunia aku Kalau aku gak suka Pasti gak mungkin aku lakuin dari masa muda Iya kan Dan aku maintain banget dari karir aku Aku maintain banget dari Semuanya deh Jadi aku kayak gak mau langsung stop gitu aja Jadi begitu nikah Aku bilang sama dia bahwa Oke nanti kita udah punya anak Anaknya udah bisa tinggal Aku bisa balik lagi syuting Dan dia bilang oke Oh berarti selama hilang itu Emang kamu di rumah lebih ke family time lah Iya lebih family time Dan aku juga sebagai ibu Jadi gak terlalu Jadi gak tega juga sih ninggalin anak Jadi kayak Nah luri aja sih Kak Gitu Dan gak terlalu kepikiran untuk syuting atau apa Gitu Tapi emang ada Dari dia Apakah ada larangan Di awal Ada Gak boleh syuting gitu Iya You know lah Gak boleh gak boleh syuting Dan gak boleh syuting di PH lain gitu Posesif ya Gak boleh Sangat ya Kalau di awal mungkin people mengerti Karena kamu masih punya anak kecil ya Jadi emang mungkin fokusnya dia Ke anak-anak gitu ya Lebih kurus ke anak-anak Tapi kan Kamu gak ada sisi Ya pasti kan kamu pengen berkarir pasti Di rumah kamu punya anak Kamu pengen urusin pasti Itu kan dua sisi yang penting dua-duanya ya Betul Itu gimana tuh kamu mengatasi Dua gejolak itu loh Kalau untuk syuting stripping Emang basicnya dari aku yang gak mau terlalu Maksudnya aku gak mau Full time banget gitu Dan kemarin baru Tahun lalu aku nyoba stripping Dan jujurnya aku gak kuat Jujurnya aku udah gak kuat ya Kalau stripping Jadi kalau FTV-FTV Atau film Dan yang cepat-cepat lah Kayak host atau apa Ya mungkin aku masih mau Masih oke Dan dengar-dengar sekarang kamu berbisnis juga ya Iya dong Apa sih bisnisnya Awalnya gimana tuh bisa langsung Bisa bisnis dengan minuman kalau gak tau ya Bisnis kecantikan Aku tuh kan suka banget Jadi Suamiku juga tau banget Kalau aku tuh suka banget perawatan Jadi Pokoknya dari atas sampai bawah Hidupnya Bunga Zeran tuh perawatan Oh iya hidupnya ya Pokoknya Gak tau kayak happy banget aja gitu Kalau perawatan gitu Jadi aku bilang sama dia Apa ya bisnis yang kira-kira bisa Mendukung juga nih Sama hobi aku Yaudah Coba aja bisnis kecantikan Jadi akhirnya aku pikir Yaudah deh aku mulai pada saat itu Belum banyak artis yang berbisnis kecantikan Udah aku mulai dari beauty drink Terus udah gitu juga skincare Sampai sekarang Semua sekarang kamu maintain Tapi kamu kerjain dari rumah Kerjain dari rumah Ada kantor sih Sebenarnya ada kantor Dan kebetulan sekarang suami aku Jadi ikut terlibat Karena dia tau nih Sebenernya aku gak boleh kerja kak dulu Bisnis pun aku gak boleh sama dia Jadi bapak selalu bilang kayak Gak perlu Jadi kamu cukup di rumah Temenin aku Temenin anak-anak Cukup gitu Tapi aku buktiin sama dia bahwa Enggak, aku harus kerja Dan aku bisa buktiin kalau aku bisa Dan sukses nih Dan ternyata sampai saat ini Aku bisa buktiin ke dia Dan dia happy juga sih Aku bisa cari duit sendiri Gak manja Gitu Sekali-sekali aja Tetap minta ya Tetap minta Oke kalau sudah pilih Menjadi pengusaha Atau menjadi selebriti 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 Gimana selebriti ya Gimana Selebriti Soalnya itu sangat mendukung sih kak Jadi walaupun sekarang aku udah bisnis Dengan kita sering tampil Anyway jadi kayak lebih gampang aja sih Kita promonya Gitu Pasti Pasti itu sering membantu banget Itu membantu banget Jadi tetap harus ada panggung lah Gitu Jadi mungkin sekarang kalau peran-peran yang tidak terlalu menyita waktu Kamu masih oke Masih oke Sekarang tuh lagi banyak kan Kayak OTT movie Sekarang aku lagi mau syuting OTT movie sih Oh that's good Tetap sama dia Gak boleh kemana-mana Sebenarnya sekarang udah boleh sih kak Boleh syuting di tempat lain Udah boleh Cuma memang Maunya bener-bener yang karakternya bagus Terus Menunjang karir aku Kalau dia bilang sinetron Kan kamu sendiri yang bilang Sinetron udahlah Gak usah lah Gitu Sebelumnya kalau sekarang bukannya gini Kita bukan melemehkan sinetron Dari tinggal Kita semua besar dari situ kan Maksud aku Dengan kesibukan kamu dan keluarga Segala macem Sekarang masih punya banyak Plafon yang Bisa tetap kamu berkarya Tapi bisa membagi waktu Betul-betul Mungkin lebih ke situ sih Aku juga secara fisik Udah gak terlalu kuat sih Kemarin aku coba Waktu itu Dua bulan ya Itu aku udah gak sanggup sih Karena Aku tau suamiku juga Rada manja orangnya Jadi mau makan aja Ditemenin gitu kan Anak-anakku super manja Jadi Aku pikir waktunya udah gak cukup deh Kalau aku syuting Gitu Oke Kita masuk ke berikutnya nih Aku pengen tau kan Perbedaan gap umur Antara Aku Dirimu dan Bapak Itu kan lumayan jauh ya 18 tahun ya Di awal tuh gimana Kamu bisa meng-cope up Things dengan beliau Yang pasti Cara berpikir berbeda Cara Handle things berbeda Ada kesulitan gak? Malah dia yang kayaknya Terlalu ingin ikutin aku Wah Dia ngikutin aku Dia ngikutin aku Kayak misalnya Dia tau aku masih muda kan Jadi kayak dari segi pergaulan Dia masih suka party Aku yang sukanya gitu loh kak Dia bukan umur yang jauh dari aku So Jadi keliatan old banget gitu loh Jadi kita bisa party bareng Bisa Segala sesuatunya traveling Dia hands on banget sama anak-anak Terus kayak Cara pakaian dia Itu Bener-bener Dia masih mau bergaya muda Jiwanya tuh masih muda banget Walaupun perbedaan usia Buat aku gak terlalu masalah Karena Dia itu open minded banget Jadi semuanya itu Malah aku bilang Anak-anak yang muda Jauh lah dari dia gitu Menurut aku Karena dia fun banget Orangnya terlihat kaku Tapi sebenernya enggak Yes no Ya Tau dong Tapi kalau sudah minum kan Itu never ending story sih Iya kan Jadi aku happy aja Aku malah udah gak kuat sih Sebetulnya ngikutin dia Tapi sebenernya dia itu Aku yang sebenernya gak mau stop minum ya Maksudnya Aku suka banget wine Wine itu kan bukan yang Apa Alkoholik banget Yang gimana Aku just for Enjoy aja Social ginkan Iya ya betul-betul Jadi aku waktu itu bilang Kayak Suamiku bilang Aku mau stop ya minum wine Aku langsung bilang No 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 Aku bilang please jangan gitu Karena aku mikir Aku enjoy dan aku suka Dan dia bener-bener ngikutin Oke aku ikutin kamu Dan dia hebat loh Makan juga maksudnya Dia jaga banget sekarang Iya ya ya Dia banyak tidak makan Iya ya ya Maksudnya I see him Proud sih Maksudnya He take care of his health His body pastinya Gitu kan Jadi buat aku Umur-umur tuh gak terlalu masalah sih kak Asal kita dua-duanya komunikasinya baik sih Kalau menurut aku Soalnya Apapun yang aku mau Apapun yang dia mau Kita saling isi sih Gitu Oke perbedaan menurut kamu Sekarang kamu kan udah pasti udah menikah Responsible lebih banyak Waktu single dan marriage Karena kamu marriage mudah banget loh Mudah banget So maybe you don't really see the difference Atau aku gak ngerti What do you think? Tapi kayaknya banyak sih kak Artis-artis muda sekarang Yang maksudnya Sekarang banyak banget Banyak banget Kalau aku ngerasa sekarang Hidup aku jadi lebih berwarna aja sih Aku tau dari pagi itu Aku bangun tidur harus apa Kalau mungkin dulu waktu masih single Aduh bangun jam 8, jam 9, jam 10 Bodo amat gitu loh Dan mamaku tau banget Aku orangnya super males Mikirin diri sendiri Jadi Buat kepikiran untuk bangun pagi aja tuh Enggak Jadi begitu aku menikah Ada suami, ada anak Itu bener-bener aku kaget di awal Tapi Sekarang tuh lebih berwarna Oh iya gue pagi harus ngapain Bangunin anak sekolah Siapin makan, siapin sekolah Kayak gitu-gitu Jadi Buat aku Better kehidupan aku sekarang Dibandingkan dulu Kamu emang sekarang aku liat Emang fokus banget sama keluarga ya Which is He said that too Gitu kan Dia terlalu fokus sama keluarga Which is bagus banget Maksudnya Itu responsibility yang sama anak Juga aku liat sendiri Waktu kita di Bali bareng Mereka makan juga Aku hands on banget sih Buat anak-anak gitu Tapi tetep aku main Aku tetep eksis Kamu tau kan aku masih eksis Nah Selain itu Kan ada anak sambung kan Yang lumayan sudah Besar loh ya Cantik banget lagi Ya yang cewek cantik banget Gak jauh muar yang aku sih kak Gak jauh ya? Ya ya Enggak lah gak jauh ya Mungkin kayak 8-10 tahunan lah Nah itu gimana Kan kamu pertama kali ketemu Dan I guess sering ketemulah Pastinya gitu kak Itu How is your relationship Dengan dia dan Anak sambung aku Very good ya kak Dia tuh anaknya nice banget sih Oh gitu ya Yang cewek Mungkin karena Karena Stepmomnya juga Super gaul Jadi gak ada masalah Bisa gaul bareng ya Bisa gaul bareng Bahkan Kita sampai bilang Kita mau duduk Ngewayin Gak usah ada apa-apa ya Biar kita bisa girls Talk Talk gitu loh Dan semua kita bisa Ngobrolin apa aja Dan Ya mungkin anaknya Kalo di depan orang Diem kan Dan aku memang Gak mau terlalu sering Share ke publik Tentang kedekatan aku Sama dia Sebenernya takut aja ya kak Maksudnya takut Banyak banget Kayak beberapa Orang yang mungkin Gak suka Liat ke Kedekatan Kayak gitu-gitu Karena aku pernah dulu Share waktu Dekat banget sama dia Tapi banyak banget Kayak orang-orang yang Akhirnya jadi nyinyir Gitu loh Jadi Ya Membuat anak aku ini Gak nyaman Jadi aku Prefer kayak Gue harus utamain Kenyamanan anak-anak gue Gitu Jadi Buat aku Mau orang sekarang mikir Kok gak deket ya Karena aku udah jarang Meng-share tentang Anak sambung aku Tapi sebenernya kita Bener-bener Deket banget ya Sama dia Deket banget Ya itu aku lihat juga Kamu tidak terlalu Dengan publik Tidak terlalu Expose Your family And Ke publik Baru belakangan inilah Kamu berani Ada beberapa posting Kalo anak-anak Kamu posting lah Pastinya gitu kan Itu Kenapa Bukan kenapa Maksudnya Do you really want to put it to yourself Atau emang publik gak perlu tau Gitu kan Publik gak perlu tau Karena buat aku Begitu publik tau Banyak banget Hal-hal yang gak mesti terjadi Jadi terjadi kak Jadi kayak misalnya gini Ya kita gak tau ya Orang-orang Berpikir kayak Aku sama dia itu Sayangnya tuh Apa ya Sayangnya tuh Bohongan gitu Misalnya Karena umur aku yang cukup deket Cukup gak terlalu jauh sama dia Gitu Aku gak perlu pembuktian ke orang-orang sih kak Kalo gimana Sayangnya aku sama dia Tapi aku yakin banget Kalo dia nonton ini Dia tau aku Sayang banget sama dia Jadi Aku bisa Back up dia banget Apapun yang terjadi Sama dia Even kadang-kadang Misalnya Berantem-berantem kecil Sama papanya Gitu Aku bisa banget Ada di samping dia Kayak gitu-gitu Cuma Aku gak pernah mau nunjukin Atau gak mau share sama orang-orang tuh Aku deket banget nih Karena Ada beberapa hal yang mungkin Bikin anak aku gak nyaman Dan aku gak mungkin share di publik Jadi aku Keep banget Dan aku akan Berusaha untuk Jaga kenyamanan anak aku Gitu Next one Cinta Cinta Menurut du gak Bucin Cintanya cuman satu Cintanya cuman satu Boring nih Kalau ngomongin apa Cinta dan materi Itu lebih Semangat aku Kalau ngomongin cinta Gak ada yang perlu Expose ya Enggak Karena dia tau cintanya Aku sama dia doang Udah So siapa dong Boring banget sih Your life Iya kan Siapa Mantan-mantan aku gak banyak Iya kan Dan pacarannya juga Gak lama-lama Lamanya cuma sama My husband aja Terus apa yang mau diceritakan Iya kan Gak ada juga Apa yang membuat kamu yakin Waktu kamu mau memilih dia Umur kamu masih muda loh Waktu itu Karena apa ya Karena Dia Selain dewasa ya Maksudnya tadi aku bilang Kamu juga Kalau dia take care banget Sama aku Everything dia take care Sampai karir aku Sampai kehidupan aku Dia take care banget Dan dia super sabar banget Sama aku sih Itu yang aku amaze sih Ternyata dia sabar Sabar banget dia sama aku Mungkin sometimes dia suka ngomong Kamu cerewet banget Terus aku bilang Yaudah Terus kalau cerewet kenapa Ya gak apa-apa sih Dulu aku sempet Gak suka Habis sombong banget Sombong banget Itu dia tuh keliatan aja Tapi sebenernya gak kayak gitu Sekarang we are very close Karena kita udah nyambung banget Tapi aku juga sempet ngomong sama dia Apa adanya kan Zaman dulu kan kamu tuh sombong sekali Parah Bapak tuh sombong banget Negur aja gak mau Ngeliat aja gak mau Dia balik Aku yang sombong Loh Kok jadi gue yang kenang Ya itulah Kak Banyak banget sisi-sisi yang dia gak bisa Mungkin gak bisa dilihat orang tuh kayak Dia senice apa gitu Orang sering mungkin Kalau aku liat ya dari sisi netizen tuh Sering banget Masih Kadang-kadang masih belum move on nih Aku tuh nikah sama dia Kak I don't know why gitu loh Sampai sekarang Sampai sekarang gitu Karena aku posting Kehidupan aku di sosial media Itu gak sedikit juga loh Kak Yang bilang maksudnya masih belum move on Kenapa sih lu sama ini gitu Aku susah jelasinnya Tapi aku bilang Pengen menyampaikan ke semua orang bahwa Dia tuh emang udah terbaik buat aku sih Gak tau deh caranya Ngomongnya kayak gimana Tapi buat aku Aku nikah sama dia tuh bukan setahun dua tahun loh Dan bisa berjalan lama begini kan Pasti ada something special nih Dari dia yang bisa aku bertahan Dan Ada juga kelebihan aku yang Pasti dia bertahan sama aku Gitu Tapi di awalnya kan mama gak setuju kan Enggak Sama sekali kan Semua orang juga tau Sama sekali kan Satu keluarga aku gak ada yang setuju Kalau Vicky masih oke Gak juga Oh gak juga Gak juga ya kan Mungkin masih ngikutin my family kan Karena mama yang kagetnya itu Ketika aku minta izin itu Aku umurnya belum 20 tahun loh Kak Jadi aku izin mau nikah sama dia Dan You know lah My mom kan my manager Kak Jadi kayak What lo lagi bagus-bagusnya di karir Iya Terus lo minta nikah tuh Gimana judulnya tuh Gue gak ngerti gitu Jadi aku bilang Ya enggak aku mau nikah sama dia gitu Dan buat dia Selain emang karena beda agama Itu satu Kedua juga memang karena umurnya sangat jauh Dan ketiga Mama tuh gak rela Aku matiin karir aku Cuma buat Di saat yang muda Iya gitu Itu ya that's what I said Kamu lagi bagus-bagusnya Switch itu kan luar biasa Luar biasa Aku inget mama banget sih Iya Makanya aku bilang How you fight for it Se kenceng apa kamu fight for it Banyak sih Kak Kalau pengaruh Gimana ya Kalau mereka tuh Memang sampai Mungkin baru-baru ini Setelah punya anak Baru Menyetujui ya Setelah liat anak Aku Apalagi Liat Anak aku yang kecil ya Papaku tuh bener-bener Deket banget Sama anak aku yang kecil That's good Jadi begitu ada anak-anak Mereka tuh berubah Seketika sih Jadi Ya udahlah Lupakan yang lalu aja Dan dia liat aku juga Kedepan rumah tangga aku Baik-baik aja Dan dia liat Sampai mama pernah dateng ke rumah Aku tuh sampai bilang gini Rumah kamu bersih banget ya Terus ini kamu yang bersihin Kok bisa sih Terus kamu masak Kok bisa nak Kamu masak gitu loh Terus aku bilang Ya gak apa-apa Emang bisa dong Terus kamu bangun jam berapa Jam 5 pagi Kamu bisa bangun jam 5 pagi Gitu loh Kak Sampai kayak gitu Jadi akhirnya dia buka mata juga Kali dia bahwa Oh ini anak gue Lebih baik kawin nih Kayaknya deh Daripada single Di rumah males kayaknya Ya udah deh kawin aja gitu Maju ke posisi yang lebih baik Iya Bener Point of view bunga Tentang cinta dan materi Cinta dan materi Itu Gini Menikah itu harus ada rasa cinta Tapi mempertahankan itu harus dengan materi Realistis aja di Kak Betul Setuju Jadi kenapa banyak banget sekarang Artikel-artikel bahwa Bunga itu matre Bunga itu apa Aku gak apa-apa sih Aku realistis aja sih Salah satunya juga Aku mau nikah sama suami aku Ya karena kan memang Aku tau Dia mapan Dia mapan Dia bisa menghidupi aku Dan sebelum nikah Aku kasih tau dia Kalau lo suruh gue untuk stop nikah Berarti kan lo harus memenuhi kebutuhan gue Dan lo tau bahwa Kalau udah menikah itu Kebutuhannya itu bukan hanya gue Tapi anak-anak gue Tau standarnya sekolah anak aku Tau juga Tetek-tetek Rumah tangga itu kayak apa Kak Jadi kalau buat aku Yes menikah itu harus ada rasa cinta Tapi mempertahankannya materi Pasti Karena banyak banget yang divorce gara-gara materi Banyak Sacrifice perlu Semuanya perlu Tapi balance Setuju sih Dan dia gak apa-apa Dia bilang Aku matre Iya tapi gak apa-apa Karena menurut dia masih dalam batas wajar gitu Kak Dia juga pengen aku cantik Bahkan ya Yang aku tuh seneng banget sama suamiku tuh Sama bapak tuh Dia sampe urusan kuku Dia bisa marah lo kalau kuku aku gak dicat Jadi dia sampe Sedetail itu Sedetail itu Dia bilang kenapa gak dicat Kamu harus manis Kamu harus cantik Kamu harus bersih gitu Terus yaudah Terus kenapa aku bilang Materi itu perlu Karena ya memang suami kan kebutuhan suami juga To maintain gak murah ya Iya Tau juga ya Kak Bukan pabrik figur aja loh Yang bukan pabrik figur aja Lebih mahal juga Banyak Yang penting tau standar Dan tau ininya aja Iya Terus pesan-kesan bunga nih Untuk mungkin Orang-orang di luar sana Maksudnya Iya Buat apa ya Maksudnya pesan-pesan Buat yang Mungkin Monica muda Mungkin Buat aku gini Perbedaan usia itu Gak pernah jadi masalah Asalkan salah satu Asalkan mereka berdua itu Atau sepasang itu Bisa saling mengisi Kekurangan masing-masing Bisa saling menjaga Menghormati Karena itu yang paling penting Kak Dan apa ya Perbedaan usia itu Jangan jadi sebuah Janggalan Untuk Step selanjutnya Your future deh Jadi jangan karena Aduh umurnya tua Umurnya ini Terus jadi penghalang tuh Jangan sih Karena aku ngerasain I feel Hidup aku lebih better Gitu loh Tapi tergantung juga ya Harus carinya yang Emang bener-bener Itu yang aku bilang Kak Carinya memang yang harus Bener-bener bertanggung jawab juga Mapan juga Gak harus kaya loh Tapi at least bertanggung jawab Dan mau kerja keras Betul Betul Thank you so much Terlalu perbincangan kita hari ini Tadi ada mau kebuka langsung Aku tahan dulu deh Aku mau ngarek lebih tadi Tapi udah banyak informasi Thank you so much Bunga for today Thank you Udah mau main ke MD Pastinya Kita pasti bertemu lagi Dalam kesempatan berbeda Pasti dong Thank you semuanya Thank you for listening Bye Terima kasih telah menonton